Positif COVID-19 saat hamil, Puput Nasti Tidevi nangis terus hingga sesak nafas. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Basuki Cahyapurnama alias Ahok menceritakan sang istri yaitu Puput Nasti Tidevi sempat terpapar positif COVID-19. Hal itu terjadi sekitar bulan Maret atau April lalu. Ahok menceritakan hal ini dalam kanal YouTube Chris Center TV yang diunggah baru-baru ini. Istri saya awalnya sudah merasa demam, terus diceklah dan ternyata hasilnya positif. Ujar Ahok seperti dikutip grid.id Diketahui, Puput Nasti Tidevi positif COVID-19 di saat dirinya sedang hamil. Di situ, Puput merasa bersalah dan sampai menangis. Istri juga lagi hamil, dia juga merasa bersalah. Ahok pun meminta agar istrinya tidak menangis karena akan membuat kondisi Puput jadi semakin menurun. Dia menangis, tambah parah loh nanti, tambah sesek, tambah susah nafas. Ucap Ahok. Kita lihat dia tambah susah nafas, kita tambah tegang, tambah kaget sambungnya. Ya, tak dipungkiri. Dalam situasi tersebut membuat perasaan Ahok campur aduk. Dia pun sempat khawatir jika kondisinya bisa turun akibat banyak pikiran. Terus bayangin lagi kalau saudara menuduh kita kalau ada apa-apa terjadi sama mamah. Wah, nanti kalau dituduh gimana ini? Pikiran-pikiran itu yang menjatuhkan kita punya imun sebenarnya. Langsung drop. Ibu Ahok. Namun, sang ibu menenangkan Ahok. Ia paham putranya mengkhawatirkan ibunya. Tapi, ibu Ahok justru meminta putranya itu untuk fokus pada kesembuhan saja. Saya sudah tua kok. Kamu nggak usah pikirin saya. Yang penting kamu hidup. Kamu nggak usah stres. Kamu nggak usah pikirin saya. Saya sudah tua. Ujar Ahok mengulang kata ibunya. Bersyukurnya, setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari, Ahok dan keluarganya kembali menjalani tes swab PCR dan hasilnya dinyatakan negatif. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.